Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin Ila yaumiddin amma ba'du Bersyukur kepada Allah Ta'ala Yang dengan nikmatnya Pada pagi hari ini kita masih Bisa bertatap muka Dalam keadaan sehat Dalam keadaan tetap bersemangat Tentu ini suatu kenikmatan yang harus Kita syukuri Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan Kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya Yang merindukan beliau Dan berharap bisa menemani beliau Di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Santri-santriku yang semoga Senantiasa Allah muliakan Pagi hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita Pekan sebelumnya Atau pertemuan sebelumnya Kita sedang membahas Tafsir satu ayat Di dalam surat Al-Baqarah Tepatnya ayat yang ke-102 Yang berbunyi Kemarin kemarin kita bahas Kenapa kok Malaikat Harut dan Marut itu Diturunkan oleh Allah untuk Mengajarkan sihir Kemarin kita sudah Bahas Dan Alhamdulillah Tugas-tugas yang Antum semua kumpulkan juga Rata-rata Bagus Pada pagi hari ini Kita akan membahas tentang Sababun Nuzul Yang pertama akan kita bahas Hari ini adalah tentang Sababun Nuzul Yaitu Sebab-sebab Turunnya ayat ini Sebab-sebab Turunnya ayat ini Disini disebutkan Imam Ibn Al-Jawzi Menyebutkan bahwasannya Sababun Nuzul Atau Sababun Nuzul Ayat ini Itu ada dua riwayat Jadi riwayat yang pertama Menyebutkan bahwasannya Sebab turunnya Ayat 102 Dari surat Al-Baqarah itu Adalah Karena Yahudi Yahudi dahulu Mereka bertanya Senang Senantiasa bertanya Atau sering bertanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya tentang segala sesuatu Ya Dari Taurat Dari kitab Taurat Ketika mereka bertanya Mereka itu Menjawab sendiri Atau membantah Nabi Ya Disini juga disebutkan Fasa'aluhu Anis sihri Mereka Orang-orang Yahudi Bertanya Tentang sihir Kepada Nabi Muhammad Dan mereka itu menentang Nabi Muhammad Atau membantah Nabi Muhammad Mereka punya anggapan sendiri Nabi Muhammad sudah menjelaskan Tentang hakikat sihir Tetapi orang-orang Yahudi justru Membantah Nabi Muhammad Maka turunlah ayat tersebut Itu Al-Baqarah ayat 102 Kemudian riwayat yang kedua Riwayat yang kedua disebutkan Riwayat yang kedua menyebutkan bahwasannya Dulu Ketika disebutkan nama Nabi Sulaiman Atau ketika turun ayat yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman Maka Yahudi-Yahudi Madinah itu berkata Yahudi-Yahudi Madinah itu berkata Apakah kalian takjub, heran Dengan apa yang disampaikan Muhammad Bahwasannya Nabi Muhammad itu Bahwasannya Muhammad itu beranggapan Ibnu Dawud Yaitu Nabi Sulaiman Jadi orang Yahudi itu Berkomentar Atau mengatakan bahwasannya Ngapain kita takjub dengan Muhammad Muhammad itu mengatakan Bahwasannya Sulaiman Mengatakan Sulaiman itu Nabi Kata orang Yahudi Demi Allah Demi Allah Kata orang Yahudi Demi Allah Bahwasannya Sulaiman itu bukan Nabi Sulaiman itu hanya tukang sihir saja Maka turun ayat ini Dibantah oleh Allah Ta'ala Bahwasannya Sulaiman itu bukan seorang penyihir Tetapi Sulaiman itu adalah seorang Nabi Ini sebab turunnya ayat 102 dari surat Al-Baqarah Oke itu tentang Asbub Nuzul Kemudian kita juga akan bahas tentang Lato Ifud Tafsir Atau pelajaran-pelajaran Yang bisa kita ambil Dari Tafsir Ayat 102 dari surat Al-Baqarah Disini disebutkan Lato Ifud Tafsir Maksudnya pokok-pokok Atau pembahasan inti Dari Tafsir ini Disini disebutkan Ayat ini Ayat yang tadi kita bahas Itu ayat yang ke 102 surat Al-Baqarah Itu dari situ Dari ayat tersebut Bisa disimpulkan Ayat ini menunjukkan bahwasannya Orang-orang Yahudi Atau golongan Yahudi Adalah Aslun Aslu Sumber Kulli syarin Sumber segala keburukan Wa masdaru kulli fitnatin Dan sumber Setiap fitnah Setiap bencana Setiap kehibuhan di dunia ini Wa qadasawwar al-Quranul garimu Nafsiyat al-Yahud Bihadat taswir Al-Quran sudah menggambarkan Karakteristik orang-orang Yahudi Apa karakteristik orang-orang Yahudi Ayat yang menggambarkan Karakter orang-orang Yahudi adalah Kullama awqadu naran Lilharbi atfahallah Wayas'awna fil'arbi fasada Setiap kali mereka itu Ingin Menyalakan api perang Peperangan Maka Allah mematikan Memadamkan api peperangan tersebut Wayas'awna fil'arbi fasada Dan orang Yahudi itu Di dunia ini Senantiasa membuat kerusakan Ini karakteristik orang-orang Yahudi Kemudian kita lanjutkan Itu yang pertama Inti-inti dari pelajaran yang bisa diambil Dari ayat 102 al-Baqarah Kemudian yang kedua Ini saya ringkaskan Agar tidak terlalu panjang Karena kalau dibahas Satu per satu itu Terlalu panjang Maka kami Sarikan Yang penting-penting Atau yang Pokok-pokok paling penting saja Kemudian pelajaran yang berikutnya Yang bisa kita ambil adalah Wajahul muqoronah Baina zikri syayatin Wasihri Fil'ayatil karimah Huwa anna sihra fihi Isti'anatun Bi'arwahin Khabisatin Ini Jadi Wajahul muqoronah Kenapa kok Kata-kata syaitan Dan sihir itu digendengkan Jadi Kan disebutkan Wama kafaru sul-layman Walakin nasyayatina kafaru Yu'allimunan nasa sihra Kenapa kata-kata Assyayatin itu digendengkan Dengan kata-kata as sihr Atau Disebutkan tidak jauh Berbarengan Di ayat tersebut Maka disini disebutkan Bahwasannya Anna sihra Sesungguhnya sihir itu Fihi Di dalamnya Terdapat Isti'anatun Meminta pertolongan Meminta bantuan Meminta pertolongan Atau meminta bantuan Kepada siapa Bi'arwahin Khabisatin Kepada arwah-arwah 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 jelek Dari kalangan jin Arwah-arwah jelek Dari kalangan jin Jadi kalau ada orang Belajar sihir Sudah bisa dipastikan Bahwasannya Ia Meminta bantuan Atau meminta pertolongan Dari Arwah-arwah Jin Atau dari Golongan jin Meminta bantuan Kepada jin Maka dilanjutkan Kemudian Disebutkan juga Di dalam Kitab yang kita pelajari ini Ada sebuah hadis Ya ini Ada sebuah hadis Akhrojabnu jaririn Walhakimu Anibani Abbasin Radiyallahu anhumma Annahu kal Diriwayatkan Oleh imam Ibnu jarir Dan imam Al-Hakim Yang Berasal dari Sahabat Ibnu Abbas Ibnu Abbas Bahwasannya Beliau berkata Ini Inna syayatina Kanu Yastarikun Assam'a Minassama Sesungguhnya Syaitan-syaitan itu Dahulu Yastarikun Dahulu dan sampai hari ini Mereka itu Mencuri Mencuri Apa namanya Perkataan Atau mereka itu Nguping Nguping Wahyu Perkataan Allah Firman Allah Kepada para malaikat Minassama di langit Tetapi Tetapi kalau mendengar Satu hal Mendengar Satu Berita Dari langit Mereka itu Menambah Kedustaan Menambah berita tersebut Dengan Seribu Kedustaan Jadi Berita tersebut Dengan Seribu Kebohongan Fa'ashrobat Hakulu Bunnas Akan membuat Hati-hati manusia Percaya akan hal itu Wattakhodu Ha Dawawin Dan akan Membuat Atau Mengumpulkan Berita-berita langit tersebut Dalam Dawawin Atau bentuk Dalam buku Dibukukan Seperti itu Atau Suhuf Atau Seperti itu Yang semisal Dengan Berita-berita langit Tersebut Dikumpulkan Loh syaitan Apa bisa mengumpulkan Dengan jasa-jasa Para dukun Dengan jasa-jasa Para Para sihir Tukang sihir Ya Kemudian disini Disebutkan Ini ada Ada penjelasan yang bagus Mana Fa'atla'ullahu Ala dhalika Maka Allah Memperlihatkan Menampakan kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud Ya Apa yang dinampakan Kepada Nabi Sulaiman Ya Dawawin ini Jadi dulu Berita-berita Yang berhasil Dicuri oleh Syaitan Itu mereka Tulis Mereka bukukan Mereka bukukan Dengan bantuan Jin Bantuan para penyihir Mereka bukukan Ya Kemudian setelah itu Allah itu Memperlihatkan Memberitahu kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud Ya Bahwasannya Ada buku yang Berisi tentang Kabar-kabar langit Berisi tentang Ajaran-ajaran sihir Ya Fa'akhodaha Wa'akhodafaha Tahtal Kursi Maka Nabi Sulaiman Pun mengambil Mengambil Dawawin ini Ya Kumpulan Berita-berita Langit Dan kumpulan Kumpulan Sihir Fa'akhodaha Diambil oleh Nabi Sulaiman Wa'akhodafaha Dan Nabi Sulaiman Membuangnya Atau Menaruhnya Tahtal Kursi Di bawah Kursi Singasana Kerajaan Nabi Sulaiman Jadi Nabi Sulaiman Punya kursi Kursi Kerajaan Kursi Kebesaran Maka Dawawin ini Atau Buku ini Ditaruh Di bawah Kursi Singasana Beliau Ketika Nabi Sulaiman Telah wafat Maka Syaitan itu Apa namanya Bangkit Syaitan itu Beraksi Dengan mengatakan Syaitan kemudian Membisikkan kepada Orang-orang Di zaman itu Maukah kalian Aku beritahu Ada simpanan Nabi Sulaiman Simpanannya Sulaiman Yang tidak ada Simpanan di dunia ini Yang semisal Dengan simpanan tersebut Maka Orang-orang Zaman itu Para tukang sihir Dan lain sebagainya Mengatakan Ya tentu Kami ingin Fa'akhrijuhu Kemudian Dawawin tersebut Dawawin Atau buku-buku Yang berisi Berita-berita langit Berisi tentang Ajaran-ajaran sihir Fa'akhrijuhu Dikeluarkan Dari bawah Singasana Atau bawah Kursi Nabi Sulaiman Dan ternyata Isinya itu adalah Ajaran-ajaran sihir Ajaran-ajaran sihir Ini Pelajaran yang Berikutnya Oke lanjut Sedikit Kemudian kita masuk Di pembahasan Inti Tentang Al-Ahqam Syariah Tentang hukum-hukum Syariah Hukum-hukum Syariah Yang diambil Disimpulkan dari Ayat 102 Surat Al-Baqarah Yang pertama Hukum yang disimpulkan Pertama Al-Hukumul Awwalu Hal Lissihri Hakikotun Watakzirun Filwaki Yang pertama Hukum pertama Yang disimpulkan Dari ayat tersebut Adalah Apakah sihir itu Hakikat Dan bisa Menimbulkan Pengaruh Dalam kehidupan Nyata Apa benar Sihir itu Nyata Dan apa benar Sihir itu Bisa berpengaruh Di dunia nyata Maka disini Fadzahabah jumhurul ulama Maka jumhurul ulama Mayoritas ulama Berpendapat Ini jumhurul ulama Min ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah Ulama-ulamanya itu Berpendapat An-nasihro lahu haqi Koton Watakzirun Jadi Mayoritas ulama Sepakat bahwasannya Sihir itu Sihir itu Nyata Dan sihir itu Bisa berpengaruh Ke kehidupan nyata Karena ada Beberapa Ormas Beberapa golongan Yang tidak percaya Akan sihir Alas sihir itu Hanya tahayul Sihir itu Hanya omong kosong Dan lain sebagainya Kalau kita Ahli sunnah wal jamaah Berpendapat bahwasannya Sihir itu nyata Ada Dan sihir itu Bisa berpengaruh Di dalam Kehidupan kita Oke Kemudian Lanjut Bentar Kemudian ini Hukum yang kedua Yang disimpulkan Al-hukmusani Hukum kedua Yang disimpulkan Apakah dibolehkan Untuk belajar sihir Dan mengajarkannya Boleh tidak Belajar sihir Dan mengajarkannya Jumhur ulama Jumhur ulama Disini Berpendapat Akan haramnya Dilarangnya Belajar ilmu sihir Dan mengajarkannya Ini Pendapat jumhur Mayoritas ulama Hanya sedikit Ulama yang membolehkan Hanya sedikit sekali Tetapi Mayoritas ulama Mengharamkan Belajar ilmu sihir Oke Lanjut Sedikit lagi Yang ketiga Hukum ketiga Yang dihasilkan Dari Ayat 102 Surat Al-Baqarah Adalah Al-Hukmus Salisu Hukum yang ketiga Al-Yukadalus Sahiru Apakah Tukang sihir itu Dibunuh Atau dihukum Bunuh Apakah dihukum Bunuh Maka Jawabannya Disini Diringkaskan Saya ringkaskan Apakah Tukang sihir itu Hukumannya Dibunuh Disini disebutkan Al-Hulasa Ringkasan dari pendapat Para ulama Banyak Setiap Madhab itu Ada pendapatnya Dan Ada perbedaan Sedikit Disana Tapi Kesimpulannya Al-Khulasa Ini Kesimpulannya Fa'inna Aba Hanifah Imam Abu Hanifah Pendiri Madhab Hanafiya Berpendapat Yadhabu Ila Kufris Sahir Madhab Hanafiya Itu Berpendapat Bahwasannya Tukang sihir Itu Telah Kufur Telah Kafir Dan Dibolehkan Untuk Dibunuh Tukang sihir Tukang sihir Atau Misal Kalau hari ini Dukun santai Dukun-dukun Yang Menyebarkan Mengajarkan Ilmu-ilmu Sihir Maka Diperbolehkan Untuk Dibunuh Atau Hukumannya Yubi itu Maksudnya Hukumannya Adalah Dibunuh Dan Tidak Perlu Diminta Untuk Bertobat Tidak Diminta Bertobat Terlebih Dahulu Langsung Dieksekusi Tapi Yang Menghukum Tidak Sembarang Orang Yang Menghukum Adalah Adalah Ulil Amri Atau Yang Berkuasa Kala Itu Yang Memegang Tampuk Kekuasaan Tidak Sembarang Orang Boleh Menghukum Kemudian Imam Abu Hanifah Dan Berpendapat Bahwasannya Tukang sihir Dari Kalangan Kitabi Yaitu Yahudi Dan Nasroni Itu Hukumnya Sama Dengan Tukang sihir Dari Kalangan Muslim Maksudnya Sama-sama Dihukum Bunuh Dan Tidak Diminta Untuk Bertobat Terlebih Dahulu Itu Pendapat Pertama Dari Imam Abu Hanifah Sedangkan Pendapat Dari Imam Ash-Syafi'i Kalau Imam Ash-Syafi'i Itu Berpendapat Tidak Kafir Para Tukang sihir Tukang sihir Itu Tidak Kafir Dan Tidak Dihukum Bunuh Menurut Madhab Ash-Syafi'i Kecuali Kalau Tukang sihir Itu Membunuh Seseorang Contoh Misal Ada Dukun Santet Kalau Tidak Sampai Membunuh Orang Maka Menurut Madhab Syafi'iyah Tidak Dihukum Bunuh Tapi Kalau Sudah Sampai Mencelakai Seseorang Sampai Membunuh Seseorang Maka Hukumannya Adalah Dibunuh Tetapi Sekali Lagi Yang Berhak Untuk Menghukum Adalah Ulil Amri Atau Yang Memegang Pemerintahan Pemerintahan Islam Seperti itu Yang Terakhir Pendapat Imam Malik Pendapat Imam Malik Kalau Menurut Imam Malik Yang Dihukum Bunuh Itu Adalah Tukang Sihir Yang Muslim Saja Yang Agamanya Islam Tapi Belajar Sihir Itu Hukumannya Adalah Dibunuh Tetapi Kalau Untuk Tukang Sihir Yahudi Dan Nasroni Kalau Misal Ada Dukun Santet Yang Beragama Yahudi Atau Nasroni Mereka Tidak Dihukum Bunuh Dan Imam Malik Berpendapat Bahwasannya Kufur Orang-orang Yang Belajar Sihir Seperti Itu Oke Terakhir Terakhir Kita Simpulkan Ini Kesimpulan Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Ini Kesimpulan Kesimpulan Yang Kita Ambil Singkatnya Saya Bacakan Langsung Yang Pertama Al-Awwal Al-Tawratu Kitab Allah Al-Ladhi Angzalahu Ala Musa Alaihissalam Wal-Quran Musadlikun Litawrat Pertama Yang Pertama Adalah Tawrat Itu Adalah Kitab Allah Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Musa Dan Al-Quran Itu Membenarkan Isi Tawrat Ini Tawrat Yang Masih Murni Tawrat Yang Memang Tidak Diubah-ubah Masih Murni Itu Al-Quran Pun Membenarkan Isinya Kemudian Yang Kedua Adhani Nabadal Yahudu At-Tawrata Walam Ya'amalu Bima Fihah Kemudian Yahudi Itu Sebagai Mana Sifatnya Al-Magdu Dimurkai Allah Mereka Itu Justru Nabada Membuang Tawrat Artinya Membuang Tawrat Itu Apa Walam Ya'amalu Bima Fihah Mereka Tidak Mengamalkan Isi Tawrat Kama Nabada Akhlafuhum Al-Quran Al-Karim Sebagai Mana Generasi Yahudi Belakangan Yahudi Hari Ini Mereka Juga Tidak Beriman Kepada Al-Quran Al-Karim Oke Kemudian Yang Ketiga At-Talif Sulaimanu Alaihissalam Kana Nabiyyan Malikan Nabi Sulaiman Itu Adalah Seorang Nabi Dan Seorang Raja Dan Nabi Sulaiman Itu Bukan Sekali Bukan Seorang Penyihir Bukan Orang Yang Ahli Sihir Bukan Nabi Sulaiman Adalah Seorang Nabi Dan Seorang Raja Yang Keempat Ar-Rabi Asyayatinu Zayyinu Linnasi Asihro Syaitan Itu Menghiasi Membuat Sihir Itu Nampak Indah Di mata Manusia Jadi Dihiasi Agar Manusia Itu Pada Belajar Sihir Dihiasi Seindah Mungkin Itu Sihir Dan Syaitan Itu Juga Membisikkan Kepada Manusia Bahwasannya Syaitan Itu Tau Perkara Perkara Ghoib Ini Hanya Bisikan Saja Hanya Angan Angan Saja Yang Dibisikkan Syaitan Kepada Manusia Kemudian Al-Khomis Yang Al-Khomis Yang Kelima As-sihro Lahu Hakikodun Wata'sirun Al-Nafsi Sihir Itu Hakikat Nyata Dan Berpengaruh Terhadap Jiwa Seseorang Bisa Seseorang Kena Sihir Bisa Saja Ustadz Kena Sihir Bisa Dan Berpengaruh Bisa Sampai Melukai Tentunya Atas izin Allah S.W.T Sampai-sampai Bisa Saja Seseorang Seseorang Yang Belajar Sihir Itu Bisa Memisahkan Antara Suami Dan Istrinya Antara Suami Dengan Keluarganya Bisa Saja Kemudian Yang K-6 Allah Allah Yang Maha Baik Ujian Baginya Itu Menguji Hemba Hembanya Sesuai Kehendak Allah Sesuai Kehendak Allah Ujiannya Sebagai Bentuk Apa? Sebagai Bentuk Ujian Dan Tamhiz Selain Selain Ujian Penyaringan Mana Hamba Yang Benar Benar Beriman Dan Mana Yang Berimannya Itu Iman Iman Bohongan Saja Kemudian Yang Ketujuh Barang Siapa Yang Meninggalkan Al-Quran Dan Justru Berpaling Kepada Ilmu Ilmu Sihir Maka Mereka Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Di Akhirat Kelap Yang Terakhir Kelapan Mada Russawab Mada Russawab Wal Jazai Fil Akhirati Hual Iman Billahi Ta'ala Wa Ikhlasul Amal Lahu Pokok Pahala Sawab Pahala Dan Balasan Di Akhirat Itu Adalah Berkesesuaian Dengan Iman Seseorang Kepada Allah Dan Ikhlasnya Amal Mereka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang bisa kita Pelajari Di pagi hari ini Tafsir Ayat 102 Dari surat Al-Baqarah Nanti Kalau ada yang Kurang jelas Silahkan Untuk Ditanyakan Kurang dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Kepada Allah Saya Memohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tafsir Tafsir Tafsir